Pemirsa cuplikan-cuplikan berita tadi dan berita menarik lainnya yang terjadi di wilayah Mas Barling Cakep akan kami sajikan selengkapnya dalam seputar Mas Barling Cakep kali ini. Bersama saya Arum Mirani, berikut kita simak berita selengkapnya. Pemirsa tabrakan dua pengendara sepeda motor di jalur Purbalingga, Bupot Sari mengakibatkan dua pengendara dan pembonceng sepeda motor meninggal dunia. Tabrakan terjadi saat pengendara dari arah utara berusaha menyalip sepeda motor lainnya namun dari arah selatan muncul pengendara sepeda motor lainnya sehingga tabrakan pun tidak dapat dihindarkan. Kecelakaan sepeda motor terjadi di jalur Purbalingga, Bupot Sari tepatnya di Jalan Raya Gembong, Kecamatan Bojong Sari, Purbalingga. Adanya kejadian tersebut, petugas Polsek Bojong Sari langsung menuju ke TKP untuk mengamankan TKP dan menolong para korban dengan membawa ke rumah sakit. Kecelakaan berawal saat kendaraan bernomor polisi R2280 melaju dari arah utara dan berusaha menyalip sepeda motor lainnya namun dari arah berlawanan muncul kendaraan lain sehingga tabrakan pun tidak dapat dihindarkan. Kejadian tersebut juga mengakibatkan kendaraan lain terjatuh karena menabrak kendaraan yang terjatuh. Untuk BK itu mendahului daripada ada mendahului rombongan-rombongan sepeda motor. Sebenarnya rombongan sepeda motor itu juga sudah memperingatkan untuk tidak terlalu kencang, untuk tidak mendahului. Pas mendahului ada sepeda motor fixan dari arah selatan ke utara karena jarak sudah dekat akhirnya bertabrakan telah di situ. Kemudian untuk sepeda motor vario yang ada di belakang juga menabrak sepeda motor fixan. Akhirnya TKP itu lakal atas beruntun sepeda motor. Akibat kejadian tersebut pengendara sepeda motor bernomor polisi R2280 yang diketahui bernama Juf Rianto, 22 tahun, warga desa bunderan kecamatan Karanganyar, Purbalingga, serta pemboncengnya yang diketahui bernama Ahmad Fadki, 25 tahun, yakni warga Kabupaten Pemalang, mengalami patah tulang di leher, dan keduanya akhirnya meninggal dunia di rumah sakit. Untuk mengetahui penyebab terjadinya kecelakaan petugas lakal atas, Polres Purbalingga langsung melakukan olah TKP dan mengamankan kedua kendaraan yang mengalami kecelakaan. Adanya kejadian tersebut, jalur lalu lintas Purbalingga-Bubut Sari sempat tersendat karena sejumlah pengendara ingin melihat olah TKP kecelakaan. Dari Purbalingga, Samyono Banyumas TV melaporkan.